Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya mas bangun di channel abe priam bodoh di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan siswa baru khususnya yang pindahan dari sekolah yang belum memiliki aplikasi dapodik dan dari jenjang lainnya yang sederajat misalnya dari MI silahkan teman teman simak video ini sampai tuntas pertama teman teman silahkan buka browsernya kemudian ketikkan di adres barnya sp.datadik.camdikbud.go.id ya sudah klik enter kemudian nanti akan tampil seperti ini teman teman silahkan klik login menggunakan SSO lalu masukkan username nya password nya dan klik tombol masuk jika muncul seperti ini berarti teman teman berhasil login silahkan tunggu kalau sudah muncul seperti ini berarti teman teman berhasil masuk ke dalam akun sekolah di sp.datadik teman teman silahkan klik tombol aplikasi kemudian pilih menu pd baru lalu pilih non dapodik teman teman silahkan isikan isikan data siswa yang bersangkutan di kolom yang sudah disediakan silahkan isikan nama jenis kelamin scroll mouse nya ke bawah lalu ada NIK atau nomor pendudukan NISN tempat lahir tanggal lahir nama ibu kandung agama keluarga negaraan scroll lagi mouse nya ke bawah ada alamat desa atau kelurahan provinsi kabupaten atau kota dan kecamatan jika semuanya sudah diisi teman teman silahkan klik tombol simpan nanti akan muncul notifikasi peserta didik berhasil ditambahkan kemudian teman teman silahkan klik tombol tutup jika sudah sampai pada tahap tadi teman teman silahkan konfirmasi ke admin dinas setempat agar data yang teman teman sudah inputkan bisa di approve atau disetujui kalau sudah di approve nanti teman teman silahkan sinkron aplikasi dapodiknya agar data tersebut turun dari website ke aplikasi dapodik yang sudah di install di laptop atau komputer teman teman demikian itu tadi cara menambahkan peserta didik baru khususnya yang pindahan dari sekolah yang belum memiliki dapodik atau sekolah yang sederajat semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati